Terhitung sejak tanggal 25 Januari tahun 2023, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere Resmi dijabat oleh Maxianus Bekabel menggantikan lalu Wahyu Effendi. Lalu Wahyu Effendi hanya tujuh bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere. Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan juga serah terima jabatan subseksi operasi dan siaga Iwayan Suwena kepada Suriaman seluruh pelaksanaan sertijab tersebut dilakukan secara virtual. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere yang baru Maxianus Bekabel dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan sertijab seyokianya dilaksanakan secara luring namun karena masih di Natuna jadi dilakukan secara virtual. Dirinya juga menyampaikan selamat datang kepada Kepala Subseksi Operasi dan Siaga baru Kantor Sar Momere Suriaman. Dia berharap agar Kepala Subseksi Operasi dan Siaga selalu kompak dengan reskuer dalam memberikan jasa Sar dan Siaga penuh untuk masyarakat di wilayah kerja kantor Sar Momere. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!